desain saju ser 7 dalam satu ini buat blender bumbu ring blender bumbu basah ini untuk chopper daging ikan buat bikin basok somai dan lain-lain ini blender buah saringannya buat susu kemudian untuk menggunakan alat-alatnya ini harus dibuka dulu salingannya harus dibuka dulu kemudian ininya bukanya ke kanan misalkan kita mau blender dua yang pakai ampas ini harus diputar sampai ujung jika sudah sampai ujung baru bisa dinyalakan kecepatannya tergantung bunda ya kalau ini tidak sampai ujung dia nggak akan muter jadi harus sampai kemudian jika ingin blender bumbu yang kering sampai ujung penggunaannya sama semua ya ini yang blender bumbu basah kemudian ini untuk chopper daging jika sudah terpasang semua baru bisa di masukkan kondisi ini sampai ujung lagi baru bisa diputukkan jika ingin memeras jeruk ininya harus dibuka dulu pisau choppernya dicopot kemudian ini dipasang jika sudah dipasang pasang alatnya sampai ujung ini buat masukin langsung jeruknya jeruk lemon atau jeruk peras sankis ini tinggal didorong nanti dia akan muter otomatis nanti airnya akan terpisah kesini kemudian jika ingin pemasang guset 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 yang sering ditanyakan kenapa nggak nyala saringan ini harus ditekan harus ditekan kalau posisi longgar dia nggak akan hidup terus ininya harus terpasang sampai bunyi klik posisi ujung baru bisa dinyalakan buahnya tinggal lima setiap didorong buahnya tinggal lima setiap didorong buahnya tinggal dipasang buahnya tinggal dipasang kalau mau melihat resep-resepnya sudah dapat bisa bisa cara menggunakan saringan kegelai ini harus pas di garis ini kalau sudah pas pasang tutupnya pasang tutup kemudian pasang tutup yang kecil nanti dia nggak goyok-goyang baru dipasang di alat ini kegelainya kan biasanya direndeng dulu biar agak lunak baru dimasukin nanti airnya terpisah sendiri dari ampasnya ampasnya di dalem kalau mau minum tinggal tuang dia diputer tuang jadi deh terima kasih terima kasih